Intro Hai salam adik adik semua Apa kabar kalian satu minggu ini Semua dalam keadaan sehat Puji Tuhan Kak Simon hari ini dan teman-teman guru selama minggu Dalam keadaan sehat yang luar biasa Kita selalu berada dalam melindungan Tuhan Seperti Tuhan melindungi kalian semua Nah hari ini Siapa yang sudah siap Untuk belajar lebih lagi tentang Kasih Semua siap Oke hari ini kita akan belajar Yaitu kasih Yang menutupi segala sesuatu Di 1 Korintus 13 Ayat yang ke 7 dikatakan Iya kasih itu menutupi Segala sesuatu Nah siapa tau arti Menutupi Kak Simon sempat cari di google Menutupi itu artinya Ya menutupi Jadi gak seperti ada sesuatu Seperti ditutupi Seperti hari ini Kak Simon sedang syuting firman ini Coba kalau Kak Steffi nanti tutupi kameranya di depan Dengan sesuatu yang lebih besar Coba Kak Steffi tutupin Nah hati-hati kalian gak bisa lihat kan Tapi kalau dibuka Nah kalian bisa lihat lagi Menutupi adalah menutupi sesuatu Sehingga kita tidak bisa melihat Apa yang harusnya kita lihat Tapi arti yang kedua adalah Di tangan Kak Simon ada sebuah kain Dan arti yang kedua adalah Menutupi itu menyelubungi Atau bahasa Inggrisnya covering Di sebelah kanan Kak Simon ada banyak mainan Kalian pasti suka kan Menutupi yang arti kedua adalah Seperti kain ini Dan dia menyelubungi Barang yang ada Kita bisa lihat gak Gak bisa Karena ada sesuatu yang menyelubungi Meng-cover Barang itu Dan arti yang ketiga Menutupi Menutupi Artinya adalah Melunasi Melunasi Seperti apa ya Nah kita akan belajar Dari Alkitab Seseorang Seorang laki-laki Seorang budak Yang diberi Kehormatan oleh Paulus Sehingga dia diangkat Suatu saat Akhir hidupnya Dia menjadi suatu Pemimpin di sebuah gereja Kita akan belajar ya Nah Ada seorang laki-laki Seorang budak laki-laki Bernama Onisimus Onisimus adalah seorang budak Yang bekerja dengan seorang Yang bernama Filemon Sebuah keluarga Bernama Filemon Dan Onisimus Seorang budak yang bekerja Dengan keluarga Filemon Suatu hari Onisimus Melakukan kesalahan Atau dia Dalam sejarah Dia mengambil harta Dari Filemon Sehingga dia ketakutan Dan dia melarikan diri Karena ketika Seorang budak Mencuri barang sesuatu Dari tuanya Dia akan pasti hukum berat Dan Onisimus Tahu bahwa Dia akan hukum Dengan berat Oleh tuanya Filemon Sehingga dia melarikan diri Sampai suatu saat Onisimus ini Bertemu dengan Paulus Dan anehnya Mereka bertemu Di sebuah penjara Paulus di dalam penjara itu Dan Onisimus Di dalam penjara yang sama Dan mereka bertemu Dan Onisimus Bercerita kepada Paulus Bahwa Dia sesungguhnya Adalah budak Dari Filemon Dan anehnya Nama Onisimus Artinya Berguna Onisimus Artinya Berguna Dan dia bicara Dengan Paulus Dia ceritakan Masalahnya Dia ceritakan Kenapa dia melakukan Kesalahan Dia ceritakan Bagaimana dia melayani Filemon Melayani tuanya Sehingga dia melakukan Kesalahan Sehingga dia melarikan diri Dan dikejar-kejar Oleh Filemon Dan di dalam Penjara itu Paulus Berkata Dan bercerita Tentang Yesus Kepada Onisimus Dan hari itu Onisimus Terima Tuhan Sebagai Tuhan Dalam hidupnya Dan dia bertobat Dan dia menjadi Seorang Kristen Tapi cerita Tidak berhenti Sampai dikian Nanti adik Onisimus Dia hendak Dikuarkan oleh Paulus Dan dia hendak Dikirim balik Kepada Filemon Tapi Onisimus Merasa Ketakutan Betul kan Kalau dia sudah pernah Mengambil Melakukan kesalahan Dan hukumannya Berat Pasti Dia akan Merasa Ketakutan Kalau harus Kembali kepada Filemon Tapi Paulus Dalam suratnya Dia bersurat Kepada Filemon Dia katakan Filemon Aku kenal Dengan budakmu Bernama Onisimus Di dalam penjara Dia sudah Bertobat Dari kesalahannya Dia mengaku Salahnya Dan dia membantu Aku Dalam Melayani aku Dalam penjara Hari ini Aku minta Engkau Filemon Terima lagi Onisimus Sebagai budakmu Dan Jangan dihukum Terima dia Seperti Engkau Filemon Menerima aku Paulus Di dalam rumahmu Luar biasa Adik-adik ya Seorang budak Yang Yang jahat Yang setelah Berdosa Ada seorang Rasul Yang hebat Dia berkata Temannya Kamu harus Terima Onisimus Menjadi Budakmu lagi Tapi Lupakan Kesalahannya Kasih Adalah Menutupi Segala Sesuatu Dan hari itu Filemon Terima Onisimus Menjadi Budaknya lagi Menjadi Teman Kerjanya Di rumahnya Dan semua Dosa-dosanya Ditutupi Oleh Kasih Karena Seorang Paulus Berkata Kepada Film Kau harus Terima Onisimus Dan Kau Berikan Kasihmu Kepada Dia Untuk Menutupi Kesalahannya Dia Seperti Hari ini Adik-adik Kalau kalian Kalau kakak Ada disini Kalau kita Semua ada Disini Bisa Hidup Seperti Ini Karena Ada Satu Orang Satu Pribadi Yang Pernah Menutupi Dosa-dosa Kita Namanya Yesus Tuhan Yesus Dia Sudah Tutupi Dosa kita Sehingga Ketika Kita Menghadap Tuhan Kita Berdoa Kita Menghadap Tuhan Allah Bapak Yang di Surga Melihat Yesus Di dalam Hidup Kita Seperti Mainannya Tadi Yang Ditutupi Oleh Kain Merah Tadi Seperti Itulah Dosa Kita Ditebus Dan Disucikan Lagi Oleh Tuhan Yesus Onisimus Dikembalikan Lagi Rumah Filemon Dan Filemon Menerima Baik Onisimus Karena Dia harus Mengasih Onisimus Seperti yang Paulus Katakan Tapi Pelajaran yang Kedua adalah Onisimus Ini kan Pernah Ambil Barangnya Filemon Dia Pernah Ambil Harta Harta Mungkin Sudah Dijual Dan Mungkin Sudah Habis Dan Paulus Bilang Coba Kalian Buka Ya Kita Filemon 1 Ayat 18 Ayat 19 Filemon 1 Ayat 18 Sampai 19 Dikatakan Kalau Dia Kalau Onisimus Sudah Merugikan Engkau Filemon Ataupun Dia Berhutang Kepadamu Tanggungkanlah Itu Kepada Aku Aku Paulus Yang Akan Menjaminnya Dengan Tulisan Tanganku Sendiri Dan Aku Yang Akan Membayarkannya Menutupi Arti yang ketiga Adalah Dia Melunasi Semua Yang Ada Kasih Yang Menutupi Segalanya Kasih Itu Melunasi Apa Yang Seharusnya Dibayar Oleh Kita Onisimus Hari itu Hutangnya Mungkin Banyak Dia Mungkin Ambil Harta Bendanya Filemon Cukup Banyak Dan Dia Pasti Tidak Tidak Bisa Mengembalikan Kepada Filemon Tapi Paulus Bilang Filemon Terima Onisimus Sebagai Anggota Keluargamu Lagi Dan Jika Dia Berhutang Kepadamu Aku Paulus Yang Akan Membayarnya Kasih Menutupi Segala Sesuatu Dia Tutupi Kesalahan Kita Dia Lunasi Hutang Kita Kita Yang Seharusnya Berhutang Kepada Dosa Tapi Tuhan Yesus Datang Dan Memberikan Kasihnya Sehingga Hidup Kita Lunas Dibayar Oleh Darah Yesus Dan Ketika Kita Sudah Lunas Jangan Jual Lagi Kepada Dosa Kita Sudah Ditepus Oleh Tuhan Kita Harus Ikut Tuhan Dengan Baik Nah Hari Ini Kita Belajar Tentang Kasih Yang Menutupi Segala Sesuatu Seorang Budak Onisimus Yang Punya Tuhan Filemon Dan Seorang Rasul Paulus Yang Mereka Bersepakat Untuk Memberikan Kasih Yang Menutupi Segala Sesuatu Kesalahan Dan Kita Tau Akhir Hidup Dari Onisimus Dia Menjadi Kawan Sekerja Di Paulus Dan Dalam Sejarah Dikatakan Onisimus Menjadi Salah Satu Pemimpin Gereja Di Kolose Coba Kita Buka Kita Buka Di Kolose 4 Ayat Yang 9 Kolose 4 Ayat 9 Paulus Berkata Tihiktus Kusuruh Bersama Sama Dengan Onisimus Saudara Kita Yang Setia Dan Kekasih Seorang Dari Antara Kamu Mereka Akan Memberikan Kepada Kamu Beritahu Kepada Kamu Segala Sesuatu Yang Terjadi Disini Jadi Disurat Kolose Paulus Bekata Dia Kirimkan Onisimus Menjadi Seorang Yang Setia Yang Membandu Pelayanannya Dia Hari Ini Mungkin Ada Orang Ada Teman Kita Yang Melakukan Kesalahan Kepada Kita Enaknya Diapain Kita Cuekin Aja Kita Balas Dengan Kemarahan Kita Atau Kita Tutupi Mereka Dengan Kasih Yang Sudah Pernah Kita Terima Dari Tuhan Dan Pilihan Yang Ketiga Ini Pilihan Terakhir Ada Pilihan Yang Paling Baik Kita Tutupi Kesalahan Mereka Dengan Kasih Yang Pernah Tuhan Berikan Kepada Kita Suatu Saat Nanti Mungkin Teman Kita Ini Menjadi Seorang Yang Lebih Luar Biasa Di Hadapan Tuhan Dan Kita Akan Ikut Ambil Bagian Dalam Hidup Itu Hari Ini Kita Belajar Kita Sudah Menerima Kasih Dan Kasih Itu Harus Menutupi Segala Sesuatu Meng Cover Menyelubungi Segala Sesuatu Dan Melunasi Apa Yang Harus Dibayarkan Seperti Tuhan Telah Menyelubungi Kita Dan Membayar Dosa Kita Hari Ini Kasih Filemon Akan Ajak Kalian Berdoa Sekali Lagi Kita Akan Minta Kepada Tuhan Supaya Kasih Tuhan Itu Tetap Kuat Di Dalam Hidup Kita Dan Kasih Tuhan Bisa Kita Berikan Kepada Teman Teman Sekeliling Kita Tutup Mata Kalian Kita Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Untuk Pagi Hari Ini Kami Belajar Tentang Seseorang Paulus Onisumus Dan Filemon Yang Pasti Engkau Berikan Kasih Kepada Mereka Kasih Dari Surga Yang Menutupi Segala Kesalahan Kami Kasih Dari Surga Kasih Dalam Darah Musdiri Tuhan Yesus Yang Melunasi Hutang Hutang Kami Hari Ini Tuhan Bantu Kami Untuk Bisa Memberikan Kasih Itu Kepada Teman Teman Sekeliling Kami Dan Kepada Seorang Di Sekitar Kami Tuhan Kami Percaya Ketika Kami Akan Menjadi Lebih Baik Karena Engkau Sendiri Yang Bekerja Di Dalam Hidup Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Semua Katakan Amin